Halo rekan-rekan, sahabat channel peranata vlog Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan kegiatan Saya sedang melakukan Pengolahan tanah untuk media semai Tahap kedua Yaitu untuk tanaman padi Untuk periode kedua kali ini Saya mencoba menanam varietas IR64 Untuk yang periode pertama kemarin Saya mencoba jerang Karena saya ingin melakukan pemanenan lebih singkat Oleh karena itu saya Mencoba varietas IR64 Karena umurnya lebih bandar Dan pada saat ini Saya sedang melakukan Pencangkulan tanah Jadi sebelum kita semai Ini kita cangkul dulu Kita buat parit juga di pinggir Agar nanti airnya tidak keluar Jadi satu minggu kemarin Saya baru panen Ini bekasnya Ini Terlalu tinggi ya Ketika memotong kemarin karena manual Makanya dari itu Saya potong Sampai ke akar Dan itu hasil potongannya Sehingga nanti tidak mengganggu Proses pencangkulan Untuk tekstur tanah Sangat keras sekali ya Dan lengket Jadi saya istirahat dulu Ini cuape Ini seperti ini ya Lengket tanahnya Dan ini cangkulnya Ini kurang separuh Jadi yang sebelah sana itu belum Yang separuh sudah Karena kalau kita tidak lakukan Pencangkulan nanti Tanahnya akan keras Seharusnya bisa memakai traktor Cuma untuk Bendengannya kan Tidak terlalu besar Dan Tidak punya traktor sendiri Makanya saya Mencoba Untuk manual saja Dengan mencangkul ya Karena hanya 10 kilo Rekan-rekan Untuk Lahan yang Saya tanami hanya muat 10 kilo benih padi Karena sangat Sedikit ya Tidak terlalu rebar Ini pun Nasinya dulu itu Lahan ladang ya Ini ladang aslinya Cuma Karena Posisinya lebih rendah dari yang Sana Makanya Saya tanami Dan untuk Tipe tanahnya Juga lebih awet Untuk Menyimpan air ya Dan rencana Untuk Perada kali ini Saya ingin tanam Semayan itu Ketika Umur 20 hari ya Jadi tidak terlalu tua Dan Tidak terlalu muda Estimasinya Seperti itu Jadi ketika saya buat Saat ini Paling tidak Dua atau tiga hari lagi Kita baru bisa tabur Dan 20 hari setelahnya Kita Pindahkan tanam Oke Untuk Itu Mungkin Itu saja Yang bisa saya sampaikan Semoga Kegiatan Yang saya Lakukan Berkah Dan Bisa Mendapatkan Hasil panin Yang Melimpah Dan apabila Ini Berguna Untuk Kegiatan Apabila Ingin Menyemai Benih Padi Dengan Lahan Yang Sedikit Dan apabila Menyewa Traktor Itu Biasanya Jarang ada yang Mau Karena terlalu Sedikit Jadi Bisa dilakukan Pencangkulan Seperti saya Ini Oke Terima kasih Untuk Semuanya Saja Mohon Bantuannya Dukungan Subscribe Like Comment Dan Nyalakan Lonceng Agar Saya Bisa Terus Menjadi Konten Kreator Yang Bisa Membagikan Hal-hal Yang Bermanfaat Assalamualaikum Warahmat Wabarakatuh